Halo teman-teman dan selamat datang kembali di F1 23 Mighty Mode episode ke-42 guys ya dimana kita kali ini akan balapan di Kanada dan ya HTR Motorsport di pertengahnya ini kita bisa bilang udah pertengahan musim guys ya pertengahan musim ini performanya itu kayak yoyo guys ya kadang naik kadang turun gitu kan tapi yang konsisten adalah satu guys kalian lihat di atas Michael Schumacher leading the championship by 50 poin 50 poin dua kali race win guys ke Fernando Alonso di posisi kedua guys jadi lumayan add-on dan kalau kita lihat dari konstruktor kita masih di carry sama Michael Schumacher guys enam poin dengan McLaren dan Yawin itu step up men lalu nanti sama Piatri poinnya mirip itu loh masa ini kita yang pengen 13 guys cosplay lololol kita guys ya dan ya kita advance time abis ini ada Aero team building yang mana kita bisa up RAD di Aero guys yang bisa kita upgrade nah ini 2500 guys ya front nose kita upgrade untuk GP di Inggris berarti di rekaman selanjutnya di rekaman selanjutnya dan so far performa mobil kita lumayan gacor guys hahaha dan ya kita nggak ada update-update apa lagi kita juga belum perlu buat update fasilitas guys kenapa karena aku mau nabung duit guys ya jadi Michael Schumacher ini kan kontraknya itu dia perlu 11juta guys kalian lihat Oh ada kelihatan tuh 11juta guys jadi aku mau nabung dulu uangnya double the money gitu kan kali aja Schumacher menolak tawaran pertama kita jadi mungkin kita bisa jadi 12 atau 13juta dan yang ntar setelah kita baru beri kontraknya Schumacher baru kita upgrade fasilitas so kita advance aja nggak ada update yang masuk juga cuma duri beli doang so ya mari kita langsung kasihkan ke Canada setelah aku selesai marketing event kita disuruh milih rival nggak dulu oke langsung kasihkan aja guys ke GP Kanada oke guys so here we are qualifying guys ya ternyata hujan kualifikasinya guys so ya kita akan coba main dua stage qualifying eh sorry tiga stage ya lagi satu ketiga dan dan di Q1 ini kalian lihat case weathernya dalam lima menit ini akan mengering akan mengering jadi kayaknya aku taruh di intermediate dulu tapi ntar ketika tracknya udah kering aku mau coba pakai soft guys kita coba ya coba gambling nah nah guys mantap ini udah waktunya kita pakai soft kita pakai soft kita pakein soft aja jadi kita disini secara teknis one-shot qualify guys kita di Canada dan udah ada yang keluar oke 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 aku nggak kayaknya aku secara teknis bisa one-shot qualify tapi kayaknya aku mau coba eh dua hot tap pakai satu ban guys ya mari kita gaskan guys kita salah pakai mesin yaudahlah nggak papa-apa oke so kita mulai hot tap kualifikasi kita guys dan mesin kita merah aku salah ganti aku lupa ganti mesin guys kita masih pakai mesin yang merah so this is therapy really hard for us guys jadi eh ya kita lihat aja guys ya let's see tikungan eh satu dua tiganya nge-slide dikit nggak papa santuy 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 let's see disini masih bisa dilempar mobilnya guys cakep masih sisa tiga menit guys jadi masih bisa hot lap lagi nanti habis ini ungu sektor satunya of course karena tadi yang hot tap itu baru pakai intermediates gitu kan and kita pakai DRS masuk ke bawah jembatan careful jangan kelebaran nice dan ungunya udah diambil ini kita udah nggak ungu guys sektor NO ya voce oke 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 kita heated double ya Jadi abis ini kita hot tab lagi karena kalo misal kita in kita nggak ada waktu guys untuk Aus left kan di seratus oh no ya di keuangan terakhirnya celek banget asli ini di keuangan terakhirnya tuh malesin banget guys ya P4 gak tuh di belakangnya 4 chair damn damn oke so ya kita mulai hotline kita yang terakhir di Q1 masih pake band yang sama semoga lebih bagus guys ya hotline nya let's see anjir tikungan terakhir lumpah tikungan terakhirnya tuh malesin banget so mari kita mulai hotline nya let's see apakah aman guys sepertinya tidak looks like we are not gonna make it no ala 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 we are not gonna make it i think guys aduh 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 sebinala boys yaudahlah ya hari-hari nyepin guys hari-hari nyepin guys lagi formula drival kita turun terjun bebas guys P9 kayak berapalah kita P19 kebelas dan kamu tuh ada kamu ya benar benar ah giliran ke satu giliran ke tiga ngampas guys ya aduh 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 siapa yang Paul Carlos Sainz ternyata yang Paul guys oke so ya that's it untuk kualifying kita langsung let's get on to race day guys it's time to take a look at our starting grid for today's race Michael Schumacher lines up on pole position and the smooth operator Carlos Sainz completes the front row moving on to the rest of the grid we have Leclerc Norris Oscar Piastri Verstappen Stroll Gasly Ocon Bottas Albon Russell Sargent Drogovic Fernando Alonso Magnussen Theo Porsche Hamilton Ace De Vries Joe and Yuki Tsunoda that's it then it's time to go racing as we head down trackside for today's race alongside me to discuss all the action today is nat oke so kita ready race day then kita start pake soft guys ini start pake soft guys kita start pake soft gak mungkin start pake hard guys ya kita gak mungkin start pake hard karena kalo pake hard itu ntar takutnya di turn satu nabrak orang gitu misalnya lagi maulah heartbreak gitu kan gak ada temperatur lock up nabrak orang guys ntar kena penalty terus ntar nge spin gitu kan jadi itulah kenapa aku gak mau start pake hard guys jadi kita start pake soft guys ya so ya let's go on to the track jadi buat kalian yang mau nonton rekamannya aku rekaman di tiktok live di tiktok jadi jangan lupa follow tiktokku guys apa lho gimik 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 gila ada guys aku lagi mikro liat 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 ini tuh kan uh gila guys ngeramnya rapi banget guys ngeramnya rapi banget gila pake soft andaikan kita pake banhard guys wah kalo pake banhard kita pasti bowling sih kita pasti bowling guys kalo pake banhard guys tuh 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 kita dapet start yang bagus kalo pake banhard guys ya p14 ya tuh keren banget keren banget asli recommended guys banhard guys banhard paling grippy guys ya di canada guys iya jangan makanya kalo di canada itu jangan start pake banhard guys jangan start pake banhard nanti di lab 1 bisa spinala bisa nimbur orang itu sangat pagi gak baik oke so p13 kita santai dulu oh ada space selamat pagi mantap 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 oke exitnya gacor exitnya gacor oke nice start nice start p12 tinggal caranya gimana kita survival sampai lap 25 guys ini yang ada trick itu survival sampai lap 25 nya gitu oke pace kita di lurusan jelek karena wingnya gede gitu kan jadi aku mau coba maksimalin tikungannya aja mari kita melatihan menikun guys tentu saja ini menikun mobil gitu kan antara sebenarnya dengan menikun pacar olang pacar olang oke disini hati-hati cari traksi aja albumnya pake soft jadi ini seimbang guys kita lawan album tapi yang gak seimbang adalah ability kita untuk lab breaking guys takep takep bosku mantap ini ini guys ability kita untuk lab breaking itu levels di atas AI nya album guys ya oke 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 aman 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 lab 2 aman masih ada 23 lab lagi guys jangan grusel grusel jangan berbahagia dulu face is long keep your head down keep your head down pacar olang mau lu tikung kakak kakak ada kakak ada tikung-tikung pacar olang oke rem di 100 ini gak sih ya rem di 100 guys ini eh akhirnya kayaknya mereka memelan di atas 100 guys jadi aku ambil kesimpulan remnya rem di 100 saja tinggal terakhir ya ada botas guys p10 sepertinya adalah sasaran empuk buat king hunter guys oke gak bisa ngejar santai santai cari aktif yang bagus botas kasih space botas takap all the time you have to leave a space spantai spantai dulu oke sini 4 aja tak jangan segalanya karena ada tuh pembalap-pembalap online yang segalanya di tikuan barusan guys itu emang noob banget itu pembalapnya kalau sampai segalanya di tikuan barusan sektor 2 kita lihat apa sektor 2 bagus hampir segalanya tadi gitu kan ijo doang guys ijo doang mantap oh anjir alvin ngapain nye bos okon siapa tuh siapa tuh guys makanya hati-hati di pen tukungan apa guys tukungan 10 kalau gak salah angka 100 kita pepet selamat pagi selamat pagi okon gak tau lebih lancar lebih lancar guys oh di ares gak bisa lejar di ares ya redbull kenceng banget oh battle battle kita cari kesempatan aja dalam kesempitan tikungan terakhir oke cakep ini dia guys yang namanya mencari kesempatan dalam kesempitan hei sempit banget bos kuset di pepet di tikungan 1 ke tembok lebar 3 guys ini triwad ini lebar 3 ini pak tikungan 1 oh itu stroll di bagi kita guys kalau stroll reinkarnasi ku let's go full push full push full push full push tapi ares kita habis guys ya akhirnya bisa full push nah 0,8 pertama masih dapet di ares oke harapannya adalah stroll melakukan apa yang biasa dilakukan oleh stroll guys ya fuck up jadi kita nikmatin aja dulu phase kita guys pertama ngejar jadi ini kayaknya pertama akan aku kasih aja karena dia bakalan dapet di ares juga gitu kan di main straight eh sorry di back straight ini jadi no point no point buat nge-defense guys jadi malah menjauh doang sama eeeh stroll lalu salib come on hey salib sini salib 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 baik guys nah dan di 100 ya bener banget remy 100 guys ribu nya nutuby 100 eh prestapan kejar stroll kita eee berharap prestapan bisa narik kita guys eee gak perlu pake gigi banyak-banyak sih soalnya turun paling gigi 4 doang dan eee gigi 3 paling di handpin gitu kan termi 1 gigi 4 juga jadi no no risk kita no risk halo justin kalau kami stream tampas koplingnya RPC bisa juga bisa juga stroll ngajar first happen eh sorry first happen ngajar stroll gimana eee catch first happen catch first happen ngejar guys waduh eksinya jelek first happen boleh gak kita kejar sabar sabar kalau mau nyalik itu mendingan di backstrike guys jadi so far kita eee menyantai aja disini gitu kan gak perlu ambil terasiko banyak-banyak yang kita ada botas yang mana semakin mengejar ya tau ini jangan-jangan strateginya redbull guys biar botas ngejar waduh acau acau gaming setengah detik sama first happen tapi kita dapat di arah sambil 1 set steer F1 total berapa 25 ke atas guys oh oh oke kasih redbull belum melihat George Russell di mana ya oh come on man 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 anjir wah ada strutting dikit ada strutting dikit guys oke first happen ngejar stroll ini first happen ini ngejar stroll ini guys so good focus 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 oh anjir waduh oke be careful with front wing you've taken some minor damage entire condition still looking at tak apa lah ya santai santai masih bisa ngejar first happen guys calm life-nya dihutup juga enggak 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 mana bang akhirnya kok mana hanji force ya kali bang oh anjir waduh still what ya kali meloknya gini oke ini wing kita kuning sih tapi harusnya no problem guys nah kita cuma struggle di sicken ini doang di sicken barusan itu kita pasti kehilangan waktu tapi di bagian-bagian lainnya kecepatan kita masih sama guys masih standar so no need no need no need no need MSC gak kerja iya tuh kalian lihat guys itu yang kuning-kuning sendirian di depan guys itu teammate kita guys Michael Schumacher gila oke ini gimana gimana mau gimana first happen wah sini ngelek first happen yes gimana first happen gimana first happen oh mau di switch spek kah mau di switch spek kah Max gak dulu gak dulu Max sorry lapangan Max oke bagus sip 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 kita korban kerja terus trololol guys ini 3 detik di depan bakalan bakalan tricky sih kayaknya ngejernya sektor dulu kita berat oh iya oh iya disini gak bisa belok anjir oh damn oke first happen dapet diares jadi kita let him let him go guys nah gak ada poinnya kalau kita kebattling first happen gitu kan and ya bakalan tabur juga akhir oh udah pada masuk udah pada pit oke kita akan pit bareng first happen ini ntar kita akan pit lap 12 let's see apakah pit window yep pit window open so we are going to pit lo 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 guys gearbox kita usap oh my god guys 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 gearbox 2 oh no gearbox 2 guys gak bisa ganti astaga guys Gak bisa Gak bisa ganti gigi guys Aduh 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 Transvisinya Gak bisa ganti gigi guys Gak bisa ganti gigi guys Aduh Nih liat nih Anjir 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 Astaga Panatek kah Kapas pembelinya Alpis ya Ini Panatek ya Astaga guys Aduh 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 Plan NK Plan NK Prepare the car Astaga guys Astaga guys Oh no Ya Oke let's just box Let's just box Oh box 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 Ini gak bisa ganti gigi guys Oh no 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 This is so not right Oh no 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 way No way mate No way Weh Pit killnya Buset Pit killnya ke flash Oh iya iya biap Yap this is done Dah selesai dah selesai dah selesai We're gonna retire the car We're gonna retire the car guys We're gonna retire the car Ah damn Oke guys So stream malam hari ini Kita tutup dengan Ente guys ya Ini gearboxnya masih nyangkut guys Michael Schmecker lagi yang menang kan ya Ini sudah liris guys ya Namanya aja balapan gitu kan Saat tadi Ya sebenernya Kalau kayaknya kalau kita ganti gearbox sebelum balapan Tadi kayaknya masih amat Berarti yang ini sebuah diri Sebuah vera Lu kubungin Pegiasa Ehm ya Aku Gak bisa guys ini Maksimal udah Tiga balapan aja Abis ini soalnya aku mau Rekaman buat Konten besok Abis balap Jadi kalau kalian gak tau Aku ada Aku ada konten Yang bahas Abis balapan guys ya Jadi nama kontennya Abis balap Jadi Abis ini mau aku rekaman Ehm Dan Ya aku juga belum makan Extra per Jadi ya see you guys Kalau kalian mau nonton Ehm Rekamanku Aku live di tiktok Ya aku ngomong kayak yang di youtube juga Aku live di tiktok Buat yang di tiktok Kalau kalian mau nonton Video hasil uploadannya Kalian Subs youtube ku guys Dan ya Aku juga live Di youtube juga sih Jadi Subline juga bantung 5.000 10.000 20.000 subs Terakhir kita cek standings Schmecker semakin menjadi jadi Konstruktor kita masih aman That's it guys for this episode Thank you so much Stay safe to LTE And stay Very clean Sub indo by broth3rmax